Udah keliatan kayak di Jepang belum? Eits jangan salah, aku lagi berada di Bintaro. Dan video ini cocok banget buat kalian yang lagi cari rumah di sekitar Bintaro dengan nuansa yang Jepangnya Jepang banget. Ini dia Mazenta Residen. Hai hai hai, bertemu lagi sama aku Talita Krusita, reviewer properti kesayangan kamu nih. Hari ini aku lagi berada di kawasan Bintaro, tepatnya di Mazenta Residen. Hari ini aku merekomendasiin kalian buat yang lagi cari rumah dengan nuansa premium private living dan nuansa Jepang nih. Ini adalah karya terbaru dari arsitek ternama Artelia Riri. Nah sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita lihat dulu dari fasad rumahnya ya. Fasad rumahnya mengusung konsep Jepang modern. Kita bisa lihat ya, dari lantai satunya itu adalah modern banget. Terus di lantai duanya dengan sentuhan fiber semen bercorakan motif kayu. Wah kelihatan rumah ini lebih cantik ya dari fasad rumahnya. Kalau kita masuk ke dalam sini. Sekarang kita berada di area karpotnya. Karpotnya yang super luas ini bisa muat untuk dua kendaraan roda empat kalian. Karena ini adalah rumah tipe 7 hook. Jadi dengan dimensi tanah 7x13 dan luas bangunannya 130 meter persegi. Jadi kalau misalnya yang tipe hook, berbedaannya itu adalah disebelahnya ada satu spot yang bisa ditaruh tanaman-tanaman kayak gitu. Jadi menghiasi area depan rumahnya juga pastinya ya. Di area karpotnya ini untuk lantainya memakai semen kayak gini nih. Jadi pastinya peresapan airnya lebih cepat turun juga. Dan ada unsur tali airnya. Jadi untuk air itu cepat banget turun ke bagian jalanan ya. Nah untuk di area karpotnya, disini di show unitnya memakai atap kanopi dengan tempered glass terang seperti itu. Tapi nanti kalau kalian beli sedang ada promo. Syarat dan ketentuan berlaku nih, menggunakan atap alderon. Jadi pastinya lebih sejuk nih area kanopinya. Nah masuk sedikit ke sini. Satu yang paling aku suka dari depannya adalah nih. Kalian bisa lihat panoramik window-nya. Jendela yang super besar-besar ini menangkap cahaya matahari. Jadi pastinya di dalam ruangannya tetap cerah dan tetap maksimal ya untuk cahayanya. Bergeser sedikit ke sini. Anyway kalian bisa lihat di depannya. Jadi ada batu koral kayak gini nih menambah kecantikan dari area depan rumahnya. Atau disini misalnya nanti teman-teman mau taruhin pot-pot bunga lagi itu bisa banget kan. Nah sebelum kita masuk, ini adalah pintu utamanya. Jadi dengan konsep model pintu utama dari samping ya. Sudah dilengkapi dengan smart door lock sistem kayak gini. Jadi pastinya rumahnya lebih high tech lagi kan. Kita masuk yuk! Nah sekarang kita masuk ke area living room-nya. Kalian ngerasa gak sih area living room-nya itu besar banget ya disini ya. Karena tempatnya yang cukup spacious. Karena gak ada kolom-kolom nih di tengahnya. Jadi membuat layout rumah ini bisa berinteraksi satu sama lain. Antara si dining room, si living room, dan juga area kitchen-nya. Nah di area living room-nya sendiri dipertegas dengan sofanya yang berbentuk letter L kayak gini nih. Jadi memang tempatnya itu super besar ya. Nah untuk lantainya sendiri memakai HT dengan ukuran 60x60 dengan coraknya tuh warnanya terang gitu ya. Jadi membuat si rumahnya ini terlihat lebih adem juga pastinya. Dan tau gak sih kenapa rumah ini terasa lebih sejuk? Karena atapnya itu sudah memakai insulated and heat reflective roof. Jadi pastinya cahaya matahari itu dipantulkan oleh si atapnya. Jadi rumahnya terasa lebih sejuk deh. Nah di depannya ini, ini adalah area TV. Untuk backdropnya dia sesuai dengan motif-motif yang ada di rumah ini ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian beli, ini hanya menjadi rekomendasi. Jadi hanya opsional aja. Terus untuk belakangnya nih, sudah memakai backdrop yang senada dengan motif-motif yang ada di rumah ini. Nah terus di bawahnya ini udah ada meja menggantung kayak gini, hambalan-hambalan yang bisa buat taruh banyak macam hal ya. Bisa taruh remote-remot ataupun taruh berbagai perlengkapan lainnya. Dan kenapa dia menggantung? Supaya kesannya itu ruangannya menjadi lebih luas. Nah lanjut lagi, sekarang kita udah berada di area diningnya. Jadi area diningnya ini berada di belakang area living room. Jadi karena tidak ada apa ya, skat-skat membuat ruangannya terlihat luas. Dan kita bisa taruh meja makan sepanjang ini nih. Wow! Padahal rumah ini hanya dimensinya itu 7x13. Tapi begitu masuk berasanya besar banget, iya gak sih? Nah di area diningnya ini bisa ditaruh beberapa kursi. Mungkin bisa buat 8 orang kali ya. Tapi di sini ditaruh selain ada meja makan, juga ada laci-laci kayak gini nih. Jadi hambalan ini bisa dipergunakan untuk taruh berbagai macam peralatan makan. Seperti piring, sendok itu bisa ditaruh di laci. Supaya lebih rapih dan juga lebih cantik. Nah di belakangnya ini adalah area kitchen. Area kitchennya sepanjang ini bisa kita pergunakan untuk masak gitu ya. Karena interior yang ada dalam video ini ataupun show unit ini hanya opsional. Ini hanya menjadi rekomendasi aja ya. Jadi nanti kalau kalian beli unit ini nih, bisa deh di contoh yang secantik ini. Nah untuk area kitchennya sendiri, sudah dilengkapi dengan kitchen kabinet atas, kitchen kabinet bawah, yang pastinya membuat banyak banget tempat penyimpanan. Di sininya udah ada kitchen sink, terus juga ada beberapa instalasi listrik, dan di sini ada tempat untuk saklar lampunya. Pastinya nanti kalau misalnya kalian bikin seperti ini, ambiencenya tuh dapet banget ya warmnya. Terus lihat deh, ini ada satu lampu yang cukup menarik banget. Jadi kayak lampunya ini juga menyamakan corak-corak yang ada di rumah ini gitu ya. Tuh, lihat bagus banget ya. Nah kita lanjut lagi, lihat ke depan sini. Nah terus di sebelah sini ada satu gawangan, ini untuk tempat kulkas. Aku suka deh. Jadi gawangan kulkasnya tuh menyamakan panjang kulkasnya. Karena kebanyakan gitu ya, ini kan kulkasnya kadang-kadang lebih maju dibandingkan si kabinet kulkasnya. Itu kan bikin jelek gitu ya. Nah ini rekomendasinya bagus banget nih. Terus di pojok sini, ini ada satu dinding. Ini sebenarnya kamuflased door. Pas kita buka, ini adalah powder room. Jadi memanfaatkan area bawah tangga seperti ini. Kita jadi turun nih beberapa step. Nah di sini ada area untuk wastafel dan juga ada klosetnya. Untuk dindingnya, dinding powder roomnya sudah memakai hatinya seperti ini dengan corak semen. Ini apa ya, menyatukan si ambience dari kamar mandinya pastinya. Nah sekarang kita lihat lagi yuk ke area lainnya. Jadi di belakang tuh ada backyardnya, terus juga ada area servisnya. Nah sekarang kita berada di area backyardnya. Area backyardnya tuh dibuat seakan kita tuh berada di Jepang ya. Lihat deh, ada pot-pot dengan tulisan hiragana dan katakana. Terus juga pohon-pohonnya, batu-batunya. Ini bagus banget ya. Ini bisa jadi rekomendasi nih kalau nanti kalian beli rumah ini. Nah area ini sebagai menjadi backyard juga bisa difungsikan sebagai area service pastinya. Nah aku mau tunjukin kalian sama area servisnya dan juga kamar air tanknya ya. Nah sekarang kita berada di area servisnya. Jadi di sini ada satu kamar mandi air tanknya. Terus di sebelah sini adalah kamar air tanknya. Tapi nggak perlu dibuka ya. Nah di sini menjadi rekomendasi banget nih. Lihat deh. Ini adalah service area. Bisa ditaruh mesin cuci kayak gini. Terus juga di sini sudah ada instalasi airnya. Jadi pastinya memudahkan kita banget ya. Kita nggak perlu lagi instalasi untuk airnya, kebutuhan service area dan lain sebagainya. Terus ini adalah rekomendasi untuk nanti menggosok. Wah enak banget ya. Terus juga untuk area backyardnya sendiri menjadi cross ventilation kan. Jadi ruangan di dalam rumahnya itu pastinya lebih sejuk. Nah selain itu juga rumah tipe 7 ini mempunyai dua variasi layout ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai air tank, kalian bisa pilih layout yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai air tank dan pengen ada kamar di bawah, nanti ada yang tipe B. Jadi nanti dengan kamar 4 ada satu kamar di bawah. Jadi ini nanti jadi ruangan kamar deh. Terus enak banget nggak sih di depannya itu adalah area taman ataupun backyard. Nah selanjutnya aku mau kasih lihat kalian sama yang ada di lantai 2. Ada apa ya di lantai 2? Yuk kita lihat. Nah sekarang kita udah berada di lantai 2-nya. Tadi satu hal yang paling aku suka di area tangganya itu yang ceilingnya tinggi ditambah dengan ada natural skylightnya. Jadi pastinya pada saat siang hari kalian nggak perlu nyalain lampu yang pastinya menghemat listrik juga nih. Nah begitu naik di lantai 2, ada satu tempat yang bisa difungsikan sebagai common area untuk belajar kayak gini nih. Jadi kalau misalnya lagi WFH ataupun sekolah dari rumah itu bisa pergunakan area ini nih. Karena kan spasenya yang masih super besar ya. Jadi bisa dipergunakan untuk misalnya kalian mau belajar dari sini ataupun bekerja dari sini. Wah nyaman banget nggak sih? Jadi rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar ART. Kalau misalnya yang tipe satunya 4 kamar tidur tanpa kamar ART. Oke, nah begitu masuk di area tangga, di belakang sininya ini adalah kamuflasedor menuju ke kamar anaknya. Tuh, mau lihat nggak kamar anaknya? Yuk sini kita lihat. Nah lihat deh, kamar anaknya ini besar banget nggak sih? Tuh, terus dari tadi ya dari lantai 1 sampai lantai 2 aku tuh ngerasa rumah ini besar banget karena memang ternyata ceilingnya itu lebih dari 3 meter. Jadi sekitar 3,1 meter. Udah melebihi standar-standar rumah pada umumnya. Nah jadi kasurnya kan diset single person kayak gini. Tapi karena area-nya yang masih luas banget bisa tuh kalau misalnya anaknya nanti mah kok kasurnya kesil banget sih? Bisa tuh pake kasur queen size karena memang area-nya yang masih cukup lebar banget. Tuh, dan disini nih didesinkan ada satu tempat untuk belajar anak. Di sampingnya ada wardrobe kayak gini nih. Wah, ini sih bener-bener ya. Bisa jadi rekomendasi banget kalau misalnya nanti kalian beli rumah ini. Terus juga untuk lantainya sama memakai HT dengan ukuran 60x60 dengan corak marble tapi warnanya abu-abu kayak gini. Aku suka banget deh. Perpaduan antara warna abu-abu ditambah dengan warna coklat. Ini tuh membuat konsep Japandi atau Japan Skandinavian dari konsep rumah ini tuh terasa kental banget. Nah, ditambah lagi di depan sini ada satu area yang bisa dipergunakan untuk taro-taro rak buku kayak gini. Terus juga dikasih laci-laci. Jadi pastinya buku-buku lebih rapi gitu kan. Terus juga di depan sininya ada jendela yang besar banget. Emang deh, untuk si panoramic window di rumah ini itu tuh super besar banget. Pastinya ruangan ini menjadi lebih terang gitu kan. Nah, siang-siang gini aja ini udah terang banget nih. Padahal kalau menurutku lampunya nggak banyak-banyak amat ya. Nah, kita lanjut lagi yuk. Lihat ke ruangan-ruangan lain yang ada di lantai ini. Nah, ini adalah kamar mandi sharing yang berada di lantai 2. Kamar mandinya menurutku spacious banget. Lumayan besar. Di sini ada satu meja untuk wastafel. Terus di sini ada klosetnya. Dan di situ ada area showernya. Dilengkapi dengan lantai yang memakai HT dengan ukuran 60x60 dan dindingnya juga loh. Jadi pastinya kamar mandi ini nggak mudah kotor ya. Terus kalau kotor pun bisa dibersihkan. Nah, kamar mandi ini juga udah dilengkapi sama natural skylight. Jadi membuat kamar mandi ini lebih terang tanpa lampu. Terus juga apa ya? Kesannya tuh lebih relax ya nggak sih? Terus juga ceilingnya tinggi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Lihat ke kamar-kamar lainnya. Nah, sekarang kita berada di kamar anak yang kedua. Masih dengan konsep Japandi atau Japani-Skandinavian. membuat kamar ini tuh terasa nyaman banget nggak sih? Walaupun kamar ini nggak seluas kamar yang tadi ataupun kamar utamanya. Tapi lihat deh. Pergerakan kita tuh bebas banget di sini. Ya nggak sih? Di sini ada satu kasur dengan single person kayak gini nih. Terus juga di sampingnya ada meja dan juga ada storage-storage kayak gini nih. Di sini juga bisa untuk taruh lemari, pakaian kalian. Nah, ini bisa jadi inspirasi banget nih. Aku suka banget ya sama temanya yang motif-motif kayu kayak gini. Kayak berasa humi banget nggak sih? Ya nggak? Setuju dong. Nah, untuk di belakang pintunya ini, ini tuh masih ada space lagi loh. Buat taruh lemari. Tuh, jadi memang banyak banget tempat-tempat buat taruh kayak kompaks banget gitu loh. Apalagi di depannya ada satu space untuk TV yang menggantung ataupun karena di sini ada ambalan, nih ambalan yang menggantung kayak gini, TV-nya juga bisa didudukan. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus juga di kamar ini tetap dilengkapi dengan panoramic window yang membuat pencahayaan di kamar ini jadi maksimal banget. Liat, aku terang banget kan di kamar ini. Oke, kita lanjut lagi yuk. Liat ke kamar yang ditunggu-tunggu nih pastinya sama kamu-kamu-kamu. Yaitu kamar utamanya. Yuk, langsung aja. Nah, selamat datang di kamar utamanya. Wow, kamar utamanya ini luas banget ya dengan ceiling yang tinggi terus juga memang ukurannya tuh yang cukup luas yaitu ukurannya 4,3 dikali 4 meter. Kebayang gak sih kalau nanti kamu tidur disini nyamannya tuh seperti apa? Nah, di kamar utamanya ini disini adalah area tempat tidurnya. Ini untuk headboard kasurnya bagus banget ya. Terus juga ada ambience dari LED-nya ini warna warm gini membuat kesan kamar ini tuh jadi lebih warm banget gitu. Terus juga untuk kasurnya ini yang ukuran king size samping kanan-kirinya sudah ada meja nakas tuh disini ada lampu tidurnya bagus ya? Terus juga disini adalah area wardrobe-nya nih Nah bagus deh kesan dari Japan Scandinavian-nya tuh kental banget ya di kamar ini kayak bener-bener berasa tinggal di Jepang gak sih? Nah, aku tuh suka banget deh kalau nge-review rumah dengan desain interior yang cantik kayak gini karena bisa jadi rekomendasi aku ataupun kalian kan. Lanjut lagi di depan sini ini adalah area TV-nya ini area TV-nya space-nya luas banget ya gak sih? Saking gedenya sampai TV-nya tuh yang super besar gini loh. Terus dibawahnya juga disini ada satu ambalan sebagai meja TV juga. Nah dari tadi banyak ambalan-ambalan yang naik seperti ini ya. Ini membuat kesan ruangannya tuh jadi lebih luas pastinya. Terus di depan situ ada panoramic window yang besar banget jadi pastinya kamar ini terang dan juga sirkulasi udaranya fresh banget. Nah, lanjut lagi di belakang sini ini ada satu space yang dipergunakan untuk meja rias nih. Jadi buat para istri ini pasti jadi spot favorit banget. Apalagi tempatnya itu gak makan tempat ya. Jadi, mejanya itu di belakang pintu. Begitu pintunya dibuka kayak gini, nah gak ada yang terganggu gitu loh karena memang penataan dari layout ini bagus banget nih. Siapa dulu dong arsiteknya ya. Kamar ini juga dilengkapi dengan end suite bathroom. Tapi di mana ya pintunya? Ini disini adalah terkesan seperti lemari. Padahal ada satu yang paling menarik. Nah, ini bisa jadi inspirasi banget ya. jadi gak apa ya gak terlihat seperti ada kamar mandi tapi penatannya tuh cukup rapi banget gitu. Kita lihat yuk kamar mandinya. Wow! Gak kamarnya aja loh yang besar ternyata. Ternyata kamar mandinya pun ini besar banget. Iya gak sih? Disini di area showernya ada satu skylight kayak kesannya kita tuh lagi di kamar mandi resort-resort Bali gitu. Iya gak sih? Terus juga untuk area showernya disini kan ada turunan step ya. Jadi air yang nanti kita mandi nih akhirnya tuh gak tumpah ke daerah sana. Langsung turun ke area floor drain ya pastinya. Terus juga untuk area closet-nya dan juga wash towel-nya ini space-nya besar banget. Wow! Enak banget ya! Nah, di belakangnya sini ada satu cermin yang besar banget atau kalau misalnya kalian nih pengen cerminnya tuh sebesar tembok ini itu bisa banget tuh. jadi kalian ngacangnya tuh lebih puas dan juga desainnya jadi lebih menarik banget kan? Apalagi semua kamar mandi di rumah ini sudah memakai hot water system yang tersentralisasi. Nah, gimana rumah ini? Bagus banget kan? kalian tau gak sih kalau rumah ini eco-friendly house banget loh karena sudah dilengkapi dengan sumur resapan air bawah tanah dan juga biotex happy tank yang membuat pastinya ramah lingkungan banget kan? Dan juga buat para milenial yang nanti beli rumah ini rumah ini sudah dilengkapi dan terintegrasi dengan smart home system loh jadi nanti tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian mau rumahnya tuh smart home-nya seperti apa. Nah, kalau ngomongin Mazenta Residen sendiri banyak banget loh fasilitas yang disediakan oleh Mazenta Residen seperti adanya clubhouse yang dilengkapi dengan swimming pool fitness center dan juga ada multi-function room dan rumah ini konsepnya kan Jepang banget ya jadi kawasan di sekitarnya juga didukung dengan banyaknya ambience Jepangnya nih seperti adanya Tabe Buya Walk lalu juga ada Jakaranda Tunnel nanti ada White Park nanti di White Park-nya itu ada satu jembatan yang kesannya tuh kayak di Jepang banget dan lainnya fasilitas masih banyak banget deh ada Barbecue Area Children's Playground dan pokoknya banyak banget fasilitasnya nah, kalau ngomongin harga berapa sih harga yang harus dibayarkan untuk dapet rumah yang sebagus ini jadi untuk harga perdana nih hayo jangan ketinggalan ya karena harganya mulai dari 1,8 M-an aja padahal ya kalau kita ngomongin area Bintaro semua rumahnya tuh udah di atas 2 M loh jadi untuk investasi udah cukup cuan banget nih terus kalau beli rumah gak hanya rumahnya aja nih yang penting tapi aksesibilitasnya juga gak kalah penting Mazenta Residen sendiri hanya berjarak 1,2,3 dari Bintaro Exchange maksudnya apa sih? hanya 1,2 kilo dari Bintaro Exchange ataupun hanya berjarak 3 menit aja dari stasiun Jura Mangu jadi buat kalian para pengguna transportasi publik pastinya nyaman banget kan dan juga hanya berjarak 3 menit dari pintu tol Pondok Aren wah nyaman banget ya kalau tinggal di Mazenta Residen nah gimana buat kalian yang suka dengan rumah ini jangan lupa deh segera dikontek ke nomor di bawah ini karena unitnya yang sangat terbatas dan tadi harga perdana kuotanya pasti sangat terbatas atau buat temen-temen yang pengen langsung dateng ke sini boleh banget tuh nanti dateng ke alamat di bawah ini ya dan itu aja untuk rekomendasi rumah kali ini buat kalian yang suka dengan konten ini jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya sampai ketemu di video selanjutnya aku Talitha bye-bye bye-bye selamat menikmati